informasi buat teman-teman semua untuk perbaikan di Banjarnegara karena kita tidak mau mengecewakan jadi kita berusaha untuk selalu apa ya menurut keinginan teman-teman semua yang mau service seperti itu beliau juga ada lahan juga di Banjarnegara tadi sempat ngobrol-ngobrol berbincang gimana kalau buka cabang di Banjarnegara gitu kan sudah ada lahannya gitu kan yang ini tuh yang rembus tuh yang agak basah-basah dikit sama itu kayaknya ini persambungan ini tuh sebenarnya dikit ini cerita ini jenengannya berarti benar ya yuk, yuk mas jualan ya iya ini kita sarapan dulu sarapan bro sebelum perang nih jam delapan lewat sepuluh Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh halo semuanya ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya SEOB TV ini pagi-pagi jam delapan kita lewat 15 menitan sudah selesai sarapan di wilayah Banjarnegara tadi pagi kita berangkat jam 3 pagi untuk melakukan perbaikan home service ya jadi kurang lebih dua tahun yang lalu beliau beli mobil dari saya terus kemarin di servis di Toyota ada beberapa cartan-cartan dari Toyota dan itu agak berat-berat servisnya kayak kebocoran-kebocoran gitu terus juga beberapa part-part ya lumayan lah habisnya kalau di NASMOKO kalau nggak salah hampir 4 juta terus beliau minta tolong saya untuk estimasi perbaikan di rumah itu biayanya berapa jadi kita kemarin sudah kirim estimasinya beliau oke dengan estimasi kita sesuai PR yang dari NASMOKO nya walaupun kita belum lihat aslinya ya hanya kita dapat surat dari NASMOKO nya dikirim ke saya terus kita estimasi sesuai dengan surat dari NASMOKO ini bentar lagi mungkin kurang lebih setengah jam lah kita sampai di tempatnya peralatan apa aja yang sudah kita bawa dan kita siapkan ini berangkat jam 3 pagi ini agak-agak ngantuk itu ada kunci-kunci udah pasti ya ini kunci-kunci kita bawa ada beberapa tool set kemudian ada impact juga ini ada jack stand kita ada jack stand 4 ini ada oli ada coolant ada oli filter terus seal-seal ya kemarin kita ada seal-seal kayak seal copper pallet kayak gini-gini ya seal copper pallet terus ore ya apa namanya seal askerk belakang seal askerk depan terus o-ring housing filter ada dua eh yang satu lagi mana ini yang besar ini yang kecil kemudian ini seal VVTI nya kemudian juga lem yang harus kita bawa juga jadi gitu ini persiapannya sudah dari kemarin kemarin untuk spare part spare part sudah ready terus ya tentu kita bawa jack bawa dongkrak terus bawa slipper ya bawa macam-macam lah intinya persiapan kita mau jalan kesana oke sekarang kita jalan kesana ikutin aja jangan lupa di like videonya yuk yang ini toh yang rembus itu yang agak basah-basah dikit ini yang dibawa itu sama ikut kayaknya ini ini persambungan ini 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 yang jenangan berarti benar ya hahaha yuk 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 mas nah jualan nah iya ayo wah ini enggak bocor enggak turut enggak perlu turun kopling ini enggak enggak cuma o-ring o-ring filter o-ring filter o-ring filter o-ring filter o-ring filter sama sini si kop ininya mulai rembes sedikit tapi sebenernya masih oke sih karena ini rung bongkaran toh ini juga belum rembes pikir saya ini kalau sudah mulai rembes lagi harus sekalian yang ini ngonolo kalau ini paling cuma ini toh o-ring toh nah ya iya secara nasmoko iya sebegitulah kurang lebihnya iya ini kejadian pas cerita nih youtube kayu mudeng hehehe cuma aku nih kalau ini yuk cuma terlewati untuk kita oke oke iya nggak apa-apa eh oke apa ini eh eh tarah bika wapun nggak apa-apa untuk kafe ini kita sudah sampai dan sudah kita tes secara detail itu kebocoran yang ini hanya ada di cover timing yang mulai rembes sama o-ring filter aja nah untuk cover valve ini dulu pas saya kirim ke sini kurang lebih hampir 2 tahun yang lalu udah diganti dan ini nggak bocor ini ini kan kering semua nah yang bocor itu rembes ya bukan bocor rembes ini gini baru mulai rembes sininya aman tuh aman nah ini dulu kan sudah tak ganti jadi ini nggak bocor nah jadi hari ini kita ganti oli aja sama o-ring itu nah untuk o-ring itu kita sudah sediakan semua spare partnya kalau yang untuk cover timing nanti gantinya ketika cover valve nya bocor jadi biar sekalian ngoten kalau bawah ya nggak bocor jane sil askrek belakang nggak bocor cuma o-ring aja itu mulai rembes ya netes aja nggak jane halo halo rembes rembes ini kita disukuh banyak roti banyak cemilan kopi minum wuhh banyak rokok tawarin guys ini agak gelap ya nggak gelap oke posisinya oke kita center-center-center kawasan beli tadi para oh pihak ieth panciś ième panciś panciś mobilnya sehat Insyaallah sehat mobilnya ini kita sudah lepas dan kita sudah bersihkan yang tadinya kotor ya ini kalau ini bekas oli aja yang apa noda kuningnya ini nanti kita coba bersihkan lagi nah ini silnya ya ini silnya posisinya di sini silnya udah getas banget ini tuh sudah kayak plastik Nah kalau yang ini orangnya yang ini nanti di dalam sini ini juga sudah patah juga tuh sudah keras kita ganti kayak gini gitu temen-temen ini orang yang sini sama orang dalamnya sini yang nanti masuknya ke di blok mesinnya tinggal kita bersihkan kita pasang ini yang sini juga kita sudah bersihkan pakai bensin ya Oke kita sudah bersihkan pakai bensin tinggal nunggu kering aja nanti kita pasang pakai sil yang baru Hai ngopi sih le dah oke ini dibensin dulu nanti di biar dikasih pengamanan ini tinggal menghidupkan tok sudah diisi oli oli filter terganti kulen ditambah sebawah juga sudah dibersihkan semua udah dipasang semua dengan kencang bolot-bolotnya tadi sudah diperiksa bawahnya sudah di bereskan juga aman aman hidup oke hidupkan dulu oke kita transik oh akhirnya dicepas sama soket AC ini pasang dulu biasanya lupa nggak dipasang ya jangan sampai lupa soket soket kompresor AC kemudian soket sweet kalau kelepas juga karena sweetnya itu kan disitu sweet oli untuk sweet oli jangan sampai lepas dan dipasang kembali kalau lepas sweet kompresor sudah negatif sudah ini sudah yuk biasanya enggak kasar dikit karena olinya habis diganti ya sweet track ya sudah hidup pan belnya diperhatikan karena tadi kita habis apa lepas pan belnya sudah selesai oke kita sudah sampai rumah itu malam jam 11 setelah pulang dari banjanegara karena kita sempat mampir-mampir di beberapa tempat ada dua tempat yang sempat kita mampir kemudian juga kita ngecek juga mobil buruan juga di Magelang terus sampai rumah jam 11 malam jadi dari video yang sudah kita ambil tadi di sana di banjanegara sambil servis itu dari catatan yang dealer kasih ke beliaunya apa namanya nota rincian untuk servis karena ada PR PR tadi setelah kita melakukan pengecekan itu yang kita dapatkan memang hanya dua hal yang sesuai dengan apa yang direpot sama dealer yang pertama itu cover timing chain memang sudah ada rembesan terus yang kedua itu apa namanya housing oring housing filter oli nah itu sesuatu yang menurut saya ya itu umur aja karena itu kan mobil 2014-2015 jadi udah 10 tahun dipakai pasti bocor nah cover valve nya yang atas itu kan dulu sebelum saya kirim waktu pas hasil berburunya dulu sempat kita ganti jadi tidak ada bocor lagi setelah dipakai 2 tahun tapi yang bocor kan yang belum kita ganti yaitu sesuatu yang mungkin wajar lah ya teman-teman ya jadi udah dipakai mobilnya sudah servis 2 kali ke dealer juga nah itu tadi informasi buat teman-teman semua untuk perbaikan di banjar negara karena kita tidak mau mengecewakan jadi kita berusaha untuk selalu apa ya menemui keinginan teman-teman semua yang mau servis seperti itu beliau juga ada lahan juga di banjar negara tadi sempat ngobrol-ngobrol berbincang gimana kalau buka cabang di banjar negara gitu kan sudah ada lahannya gitu kan beliau ada lahan untuk bengkelnya gitu kan kita coba pikir-pikir aja ya komen aja dibawalah teman-teman semua kalau kita buka di mana cabang yang bisa kita buka gitu aja mungkin teman-teman ada yang punya keinginan buka bengkel mau tinggal kontak kita ngobrol-ngobrol kosong dulu nah kondisinya seperti apa terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe like dan komen semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh